Pemirsa menjelang Hari Raya Idul Adha, pengurus MTA Perwakilan Palangka Raya melakukan kunjungan ke rumah pemotongan hewan atau RPH untuk mempelajari cara penyembelihan dengan baik dan benar. Kunjungan bertempat di RPH Jalan Sudirman, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pengurus MTA Perwakilan Palangka Raya telah berkunjung pada awal bulan lalu untuk mempelajari pengolahan limbah hewan kurban. Sementara kunjungan kedua ini bertujuan untuk mempelajari prosesi penyembelihan hewan kurban yang dibenarkan menurut ilmiah dan tuntunan agama Islam. Kunjungan dipimpin oleh Sekretaris Satu MTA Palangka Raya dan diterima langsung oleh Kepala RPH Setempat. Menurut Dr. Hewan Ganjar Priyatno selaku Kepala RPH Palangka Raya, prinsip penyediaan daging sembelihan harus aman, sehat, utuh, dan halal. Sementara kehalalan menjadi poin paling utama dalam penyembelihan. Sebesarnya adalah penyediaan daging yang asuk, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi dari kesekian faktor, itu yang paling diutamakan adalah kehalalan. Yang kedua adalah kesehatan, higienis. Itu yang kami tekankan di RBI kita, yaitu kehalalan dan kehigienisan dari produk daging yang dihasilkan dari RBI ini. Sementara menurut Sekretaris Satu MTA Palangka Raya, Sunarto Eskom, setelah kunjungan ini, banyak ilmu yang bisa diperoleh. Mulai dari perobohan, penyembelihan, sampai pemotongan daging yang nantinya bisa diterapkan saat kurban berlangsung. Yang kita cepatkan adalah teknik-teknik bagaimana itu cara mengeliti dan pemotongan dagingnya. Dan mudah-mudahan ilmu ini nanti bisa kita terapkan di dalam proses kurban di Masjid Alpair Apuran nantinya. Mengingat kondisi pandemi, seluruh warga masyarakat yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban dihimbau untuk semaksimalnya menghindari kerumunan. Kontributor Palangka Raya Kalimantan Tengah, Sudiono, melaporkan.